Terlalu sadis caramu, menjadikan diriku Pelampiasan cintamu, agar dia kembali padamu Tanpa peduli sakitnya aku, teganiannya caramu Menyingkirkan diriku, dari percintaan ini Agar dia kembali padamu, tanpa peduli sakitnya aku Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepadaku suatu saat nanti Juga kau sadari sesungguhnya yang kau punya Hanya aku, tanpa aku kembali Tidak! Sebelumnya, dikasih dan amarah Kamu jangan tak salah ngomong ya! Saya bisa tuntut kamu! Aku gak takut sama tuntutan kalian Dan aku gak akan berfikir dua kali untuk ngelakuin sesuatu sama kalian Dan kalian inget ya Aku gak main Menangkan diriku Tidak! Shukam sini Tidak! 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 Kasih! Kasih! Jadi, Vin, sekarang kamu sudah sembuh ya? Sejak kapan? Kas? Kasih? Kenapa, Kas? Kasih? Aku yang ada di sini sama kamu, Kasih. Bukan Marik. Aku bersumpah. Aku nggak akan biarin Marik deketin Kasih lagi. Bukan ini alasanku pura-pura lumpuh, dan ngorbanin nyawaku demi Kasih. Tunggu, Rick! Pasti belum ada yang kesal lu, kan? Apa yang terjadi sama Kasih tadi pagi? Gue nggak mau tahu masalah ini tuh dari mulut. Karena semua omongannya tuh nggak bisa dipercaya. Ya, terserah. Tapi gue akan tetap ceritain kisih-kisihnya. Jadi ceritanya, Rick, Kasih tadinya sih udah siap untuk berakan ke sekolah. Dan semua orang udah tahu kan, kalau Kasih tuh nggak bisa berenang karena dia punya asmah. Pasti lu bertanya-tanya, gimana caranya tiba-tiba Kasih bisa ada di dalam kolom berenang? Ya kan, Rick? Gimana kisih-kisih gue, Rick? Apa lu bisa jawab semua pertanyaan lu sendiri? Nggak, itu pasti nggak mungkin. Lo masih inget kan apa yang Vino sering bilang? Menurut dia semuanya sah-sah aja dalam percintaan dan perang. Jadi, dia pura-pura lumpuh untuk mendapetin hatinya Kasih. Ya, terserah lu juga sih kalau mau percaya sama gue atau nggak. Tapi lu tanya sendiri sama Bu Aisyah. Karena dia udah tahu semuanya. Nggak ada alesannya kan untuk lu? Untuk nggak percaya sama Bu Aisyah. Jadi lu tanya sendiri sama dia. Kasih. Tante. Saya mau bersama anak saya. Bisa tolong tinggalkan kami sebentar, Vino. Ah. Silakan, Tante. Tante. Udah bisa jalan sekarang. Mana kok sekodal lu? Rip. Gue bisa berjalan lagi. Itu semua karena cinta gue sama kasih. Itu yang bisa menyembuhkan gue. Karena cinta gue sama kasih. Itu lebih kuat daripada lu. Ikut gue. Gue mau ngomong sama lo. Ngapain lu? Udah di sini aja. Sekarang bilang sama gue. Apa mau lu? Gue ngajar banget sih lu. Berani-beraninya lu pura-pura lumpuh di depan kasih hanya untuk mendapatkan perhatian kasih. Lu itu obsesi atau psikosifin? Hah? Lu udah tipu kita semua. Dan lu juga udah pura-pura di depan kasih hanya untuk mendapatkan simpati dari kasih. Lu udah bener-bener memeras emosi kasih. Dan hari ini. Hari ini lu hampir membunuh kasih. Apa sih yang lu bicarain ya? Eh, jangan pura-pura sama gue. Gue tau, Fit. Lu mau teriakan dan bilang kalau gue lagi bohong dan berisah niwara sama lo. Supaya kasih benci sama gue! Apa? Apa? Tapi sayang. Gue udah tau yang sebenarnya. Lu itu busuk. Oh ya? Lu itu emang dasar bodoh ya, Mari? Lu tau semua ini tak marah kan? Iya kan? Dan lu juga tau. Gak ada yang percaya sama amarah sedikitpun. Gue gak akan lagi ngomongin amarah. Tapi Bu Aisyah. Bu Aisyah udah tau semuanya. Dan kasih akan percaya sama Bu Aisyah. Mama! Lu kamu ini katanya cepat sebentar. Gimana di dalam? Udah beres? Udah, Mama. Mama tuh tenang aja. Semuanya udah beres kok. Dan sebentar lagi. Akan ada peperangan antara cinta segitiga di dalam rumah sakit ini. Bagus sayang. Eh, sekarang kita shopping. Yuk. Ayo, Mama. Ya Allah. Tolong sembuhkanlah anakku, Ya Allah. Tolong sadarkanlah dia, Ya Allah. Jangan biarkan apapun terjadi sama dia, Ya Allah. Mama. Kasih. Kasih kamu udah sadar sayang. Kasih. Boleh kakak saya senang. Maaf ya, Ma. Aku udah bikin Mama khawatir. Kamu gak perlu minta maaf sayang. Mama sekarang senang banget. Karena kamu udah berhasil melalui semua ini. Terima kasih. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Karena cepat atau lama. Kasih akan tahu semuanya. Enggak. Gua gak bisa hidup dengan kebencian kasih. Gua gak akan pernah biarin Marik bikin kasih benci sama. Enggak akan. Enggak akan. Gua Aisyah. Ngapain Ibu di sini, Ibu? Enggak ada Marik. Ada sesuatu yang pengen aku omongin sama Ibu. Lebih baik kita duduk di sana. Bu, apa Ibu tahu? Kalau akhir-akhir ini sikap Vino berubah. Gak seperti biasanya, Bu. Memangnya ada apa, Marik? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tadi Amara bilang sama aku. Kalau Vino itu pura-pura lumpuh. Awalnya aku gak percaya, Bu. Tapi dia bilang juga sama aku. Kalau Ibu tahu semuanya. Aku minta sama Ibu. Ceritain Bu semuanya, Bu. Aku khawatir banget sama kasih, Bu. Kamu benar, Marik. Sudah cukup lama Ibu curiga terhadap Vino. Ibu yakin Vino hanya pura-pura lumpuh. Dan kesembuhan dia itu bukan suatu keajaiban, Marik. Itu yang dibilang Amara sama aku. Aku mohon sama Ibu. Tolong bantu aku untuk ceritain semuanya sama kasih. Kalau Ibu gak mau bilang. Biar aku sendiri yang bilang. Karena aku tahu. Vino gak akan cerita, Bu. Ibu lihat sendiri, kan? Kalau Vino terus-terusan ngedeketin kasih supaya kasihnya gak terbongkar. Yang kita harus lakuin sekarang. Kita harus bisa mengalihkan perhatian Vino. Supaya aku bisa masuk ke kamarnya kasih dan menceritakan semuanya sama kasih, Bu. Iya, Marik. Kita memang harus melakukannya. Ibu pasti bantu kamu, nak. Aku senang, Vino. Sekarang kaki kamu udah baik-baik aja. Dan aku juga senang. Dan karena kecelakaan aku. Kamu jadi bisa nyelamatkan aku. Kas. Gak asal kamu tahu ya. Aku itu sangat-sangat mencintai kamu. Dan aku juga gak peduli, Kas. Kalau kamu akan mencintai aku atau gak. Tapi yang paling penting dalam hidup aku adalah bisa menyelamatkan kamu, Kas. Gak ada yang lain. Maafin aku ya. Maafin aku. Permisi, Pak Vino. Dokter mau bicara dengan Bapak tentang nona kasih. Oke. Makasih ya, Sus. Iya. Sementerian, guys. Ayo masuk. Ayo, Bu. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Tadi suster bilang sama saya, kalau dokter itu mau bicara sama saya, Dok. Ada apa ya, Dok? Maaf, Pak Vino. Sepertinya ini hanya salah paham. Gak ada yang saya ingin bicarakan dengan Bapak tentang kasih. Karena dia baik-baik saja sekarang. Gak ada, Dok? Iya. Aku harus ngasih tahu kamu. Sesuatu yang harus kamu tahu. Tentang apa, Rick? Kok kelihatannya kamu serius banget sih? Ini tentang Vino, Kas. Aku tahu. Dia udah nyelamatkan kamu. Dan aku bersyukur dia ngelakuin itu buat kamu, Kas. Tapi kamu harus tahu sesuatu tentang Vino. Vino itu... Permisi, biar saya cik alat-alatnya nona kasih dulu sebentar. Maaf, ibu dan masnya bisa tunggu di luar. Sus. Apa gak bisa ditunda ya? Marik. Sudahlah. Ayo, kita keluar dulu sebentar. Nanti kita masuk lagi kalau suster sudah selesai memeriksa kasih. Selama ini, Vino sudah bekerja sama dengan Nelly dan Amara. Dan dia juga yang sudah menculik mamamu. Terima kasih, Allah. Atas semua yang telah Vino berikan kepada aku. Terima kasih karena engkau telah mengembalikan fungsi kaki Vino. Selamat pagi, Kasih. Selamat pagi, dokter. Saya periksa dulu ya. Kasih. Kasih sudah boleh pulang sekarang. Kesehatannya sudah mulai membaik. Makasih ya, dok. Sama-sama. Alhamdulillah. Kas. Aku akan kasih tahu berita gembira ini sama semua orang. Terutama keluarga kamu, Kas. Kasih. Itu kan Kasih. Kenapa dia pulang rumah sakit secepat ini? Kenapa sih nggak mati aja di sana sekalian? Tenang aja, Pak. Lihat, dong. Vino masih lengket sama Kasih. Itu tandanya Kasih belum tahu kebusuan Vino. Biar kita aja yang kasih tahu. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kas. Kasih. 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 Kasih kemana, Kasih? Kok dia nggak ada di sini? Kasih kan sudah belum dari tadi pagi, Pak. Memangnya Bapak tidak tahu. Kasih udah pulang. Kenapa nggak ada seorang pun yang mau ngasih tahu gue? Kamu istirahat ya, Kas? Kasih. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Aku khawatir banget waktu aku tahu kamu nggak ada di rumah sakit. Ngori. Emangnya Vino nggak bilang sama kamu kalau aku udah pulang? Banyak hal yang nggak dikasih tahu, Vino. Maksud kamu apa sih, Rick? Aku bener-bener nggak ngerti deh. Nggak apa-apa, Kokas. Aku cuma lupa bilang aja, kalau kamu itu udah pulang sama Marik. Itu aja, Kokas. Bukan cuma itu aja kan, Tim. Lu mau gua yang kasih tahu kasih? Atau lu yang ga isu tahu? Sebenernya maksud kalian tuh apa sih? Aku tuh bingung, tau nggak? Biar Bu Aisyah yang ceritain semuanya. Dan lu, Vino. Lu udah nggak bisa apa-apa lagi. Vino. Ibu kasih kamu kesempatan satu kali lagi untuk berterus terang kepada kasih. Maafin Ibu, Vin. Tapi Kasih berhak tahu yang sebenarnya. Kasih. Kamu harus tahu, nak, soal Vino. Selama ini, Vino sudah bekerja sama dengan Nelly dan Amara. Dan dia juga yang sudah menculik mamamu, serta menuduh Marik yang melakukan ini semua. Bukan cuma itu saja. Vino juga sudah pura-pura lumpuh selama ini. Dia membohongi semua orang Kasih. Vino. Vino. Apa itu semuanya benar? Apa? Ternyata Vino yang nyulik saya! Ternyata Selesai, Vino. Ternyata selama ini, Kamu udah banyak kempen kebusukan dari saya dan Kasih! Saya dan Kasih. Udah sangat percaya sama kamu. Tak Thai kenyataan ini balasannya! Kenapa, Vino... Kenapa kamu tega menghianati kepercayaan kita, Vino? Kenapa? Ternyata, kamu sudah jadi bagian dari orang-orang macam nyali dan amaran. Kamu sama jahat ya sama merenya! Kamu bisa saya tuntut atas tuduhan penipuan dan pemalsuan. Terima kasih. Mas Lovino, lo akan hancur. Dan satu-satu penolongnya kasih sudah tersingkir, Pak. Iya, sayang. Sekarang kita bisa ngerjain kasih sepuasnya. Ayo, sayang. Kita rayakan hari yang indah ini. Yaudah. Guys, tolong maafin lo, guys. Tante, tolong maafin aku. Aku sudah banyak ngakuin kesalahan sama kalian. Dan sekarang aku benar-benar nyesel dan ngakuin semua ini, guys. Tante. Cukup, Sadika Lovino. Kita semua udah muak sama kemunafikan lo. Tante Aisyah benar-benar jahat seperti Tante Nelly dan Amara. Dan gue udah ngerusak kepercayaan semua orang sama gue. Tapi itu semua cuma saat. Cuma saat. Dan gue minta maaf sama semuanya. Atas kejadian sudah menimpa. Kalian semua gara-gara gue. Gue juga gak tahu apa yang rasuk dalam pikiran gue. Sehingga gue begitu egois. Begitu gue tahu cintanya kasih itu bertepuk sebelah tangan sama gue, Rick. Cintanya kasih hanya untuk elu. Cuma untuk elu. Guys. Tolong maafin aku, guys. Aku sudah benar-benar menyesal atas semuanya, guys. Aku menyesal. Dan aku janji sama kamu, aku gak akan ngelakuin lagi, guys. Tolong maafin aku, tolong maafin aku, guys. Lalu sadis caramu Menjadikan diriku Pelampiasan cintamu Agar dia kembali padamu Tanpa peduli sakitnya aku Peganganiannya caramu Menyingkirkan diriku Menyingkirkan diriku Di percintaan ini Aku maafin kamu, Vian. Kasih itu gila atau cuma tolol doang sih? Tunggu, seharusnya kita sadar kalau ini akan terjadi. Karena Kasih itu orangnya so suci. Otomatis, dia nggak mau kelihatan jelek di depan semua orang. Kasih itu memang munafik, Mak. Sayang, sekarang Mama nggak tahu lagi harus gimana. Sekarang Vino akan berterima kasih sama Kasih. Dan dia bakalan berbalik mengejar kita. Nggak, Mak. Masih ada jalan luar. Sekarang Mama ke kantor, terus Mama tarik uang yang banyak supaya kita bisa pergi di tempat ini untuk selama-lamanya. Kamu benar, sayang. Nggak ada gunanya yang lama-lama kita di sini. Kamu pegang ini. Kas. Makasih, ya. Karena kamu udah memaafin aku. Ya, namanya sahabat. Itu nggak perlu terima kasih dan minta maaf. Bunda. Tolong bawa saya keluar, Bunda. Baik. Ayo. Nellie. Kalau kamu punya niat untuk menarik uang dari perusahaan ini, lupakan niat busuk itu. Apa maksud kamu, Imran? Jelas-jelas ada dua tanda tangan di sini. Tanda tangan saya dan Aisyah. Kamu pikir kamu itu siapa? Bisa melarang-larang saya mengambil uang dari perusahaan yang bukan milik kamu. Tanda tangan ini palsu, Nellie. Oh. Itu bukan tanda tangan Ibu Aisyah. Dan saya bisa buktiin kalau tanda tangan itu palsu. Kamu bisa saya tuntut atas tuduhan penipuan dan pemalsuan. Rik, aku minta pengertian kamu, ya? Aku itu nggak bermaksud bikin kamu kesel. Iya. Iya. Iya, sudah. Besok jangan lupa masuk sekolah, ya? Besok adalah hari kelulusan kita. Hari terakhir kita sekolah. Iya, Rik. Aku nggak akan melewatin hari itu. Gimana, Ma? Apa Mama berhasil dapetin uang itu? Boro-boro Mama dapat uangnya, sayang. Yang ada mereka nolak kasih uang Mama sepeserpun. Imran yang resek itu tahu kalau Mama palsu yang tanda tangan Aisyah. Terus sekarang gimana dong, Ma? Mama juga nggak tahu, sayang. Tapi kita harus cari tahu. Untuk sementara ini kamu harus tenang dulu. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadanya. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadanya. Ini bukanlah akhir dari segala galanya. Tapi ini adalah awal dari segala permulangan. Kasih. Selamat ya, Kasih. Hei! Selamat ya, Kasih. Selamat ya, Ma. Hei, hei. Kalian berdua udah tahu belum? Saskia mau ngadain festa perpisahan loh nanti malam di vilanya. Pasti bakalan seru banget. Lo berdua ikut kan? Kamu mau datang nggak? Kalau kamu mau datang, aku juga ikut. Sebenarnya sih aku mau banget ikut. Tapi aku nggak bisa ninggalin Mama sendirian di rumah. Yaudah lah, nggak apa-apa. Aku nggak ketika kamu. Tapi kan festa perpisahan kali ini bakalan jadi yang terakhir kalinya buat kita kumpul bareng-bareng. Kamu kenapa, Kas? Ada masalah. Aku lagi bingung nih, Vin. Nanti malam teman aku ngadain festa perpisahan di vilanya. Dan festa itu bakalan jadi festa terakhir kita ketemu. Sebenarnya aku pengen banget pergi ke festa itu, Vin. Tapi aku nggak bisa ninggalin Mama sendirian di rumah. Kalau aku boleh kasih saran buat kamu. Kamu pergilah, Kas. Festa perpisahan seperti ini kan cuma terjadi sekali dalam hidup kamu. Kamu nyesel loh kalau kamu nggak datang. Tapi gimana sama Mamaku, Vin? Kamu tenang aja, Kas. Biar aku yang jagiin Mama kamu. Serius kamu, Vin? Kenapa ya? Donald Bebek kalau selesai mandi ngelilitin anduknya di pinggang. Ya, buat nutupin anduknya kali gitu aja, masa nggak tahu. Donald Bebek nggak pernah pakai celana. Namanya juga otak bebek. Sama tuh kayak otak lo. Pasangan Basi itu so asik banget sih. Pakai nempel-nempel segala. Gimana kalau kita ngerjain sekasih aja? Gimana, gimana? Iya, Rak. Hal lagi yang akhir-akhir ini gue ngerasa kilangin sesuatu gitu. Gara-gara udah lama nggak ngerjain dia. Lo berdua bisa diem nggak sih? Ah, kenapa sih? Tau. Lagi dapet kali? Ya udah nggak apa, cewek. Mending kita makan. Laper gue. Yaudah yuk, laper. Gue masih punya kesempatan terakhir buat permaluin kasih di depan semua anak-anak. Dan ini akan jadi akhir dari semuanya. Sampai jumpa. Kenapa malah kasih yang minum sih? Lasar cewek rakus. Ah, tapi kayaknya bakalan lebih seru kalau mereka berdua yang mabok gara-gara minum obat itu. Daaah. Hai. Aduh. Kau haus ya? Sementara ya, eh? Makasih, Jandek. Dari pada di sini kan nggak asik. Mendingan kita kesana ya. Jadi pasangan basi itu udah mau pergi sekarang. Hmm, justru ini malah lebih bagus. Kalau Marek nyetir mobil dalam keadaan mabuk kayak gitu, mereka bisa ngamain kecelakaan. Wow, ada apa turik di sana? Jangan-jangan ada pesta. Tidak, kok banyak anak kecil ya? Ngapain coba anak kecil keluar malam-malam? Apa jangan-jangan dia kayak kita? Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Mendingan sekarang kita langsung kesana aja gimana? Satu. Dua. Aduh, 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 aduh. Kita kesana yuk. Yuk. Adik-adik kecil, kalian lagi pada main apa sih? Kami lagi ngadain pernikahan. Ini kakak pegang boneka perempuannya ya. Ini pegang boneka laki-lakinya. Nama bonekanya siapa? Nama kakak siapa? Marek. Kalau gitu, nama boneka itu Marek. Nama kakak siapa? Kasih. Kalau gitu, nama boneka perempuan itu Kasih. Hai, Marek. Hai juga, Kasih. Saya terima nikahnya. Kasih pertiwi binti Irwansyah dengan mas kawin. Dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan. Kak Marik dan Kak Kasih, sekarang kalian sudah jadi suami dan istri yang sah. Selamat ya Kak Marik. Selamat ya Kak Kasih. Kita sudah menikah, Kak Kasih. Kita sudah menikah, Kasih. Berarti, sekarang kamu sudah sah menjadi menyamai. Tuan Kasih. Kalau gitu, kamu juga sudah sah menjadi Tuan Kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Kasih. Terima kasih. Kalian tuh gak usah lebay. Masa gue gak boleh sih nikmatin pesa ini? Awww. Sebentar lagi gue pasti bakalan dapet berita duka soal kasih dan marik. Ini bener-bener berita duka yang paling gue tunggu-tunggu. Cerita cinta mereka bakalan berakhir tragi sekarang. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Apa kabar pengantinku? Pengantinmu lagi senang. Senang banget, mah. Sampai jumpa. Jam berapa sekarang? Apa kasih udah pulang? Tante, udah jam 4. Kayaknya kasih belum pulang ya, Tante. Tolong suruh Vino untuk jemput kasih sekarang juga. Gak biasanya dia keluar malam sampai jam segini. Tante takut ada apa-apa sama dia. Iya, Tante. Saya akan suruh Vino jemput kasih segera ya. Sabar ya, sabar ya, Tante. Teman-teman! Pasti mereka udah mati! Pasti mereka udah mati! Hah? Mati? Siapa sih yang mati? Ah, lu mimpi apaan sih, Rah? Eh, ini mah nyokop gue SMS! Lu subuh-subuh gini, mimpiannya aja. Emang sekarang jam berapa? Jam 4. Aduh, udah jam segini. Tapi kok masih belum ada kabar juga ya tentang kasih dan Marik? Kok mobilnya Marik masih ada di sini? Berarti kasih sama Marik belum pergi? Ah, sial! Begini nih akibatnya kalau udah seneng duluan. defenders yang mahu predatel jantung. Kaiưa Allah, kita bisa tumpbankan imagine terцион lemak, tuh aku sama enao angini. Nuh bukan an MegaCain. Tidak ada yang buat tarik. Aku nolak memberi? Aku punya masalah keluar해� 없습니다. Tidak ada yang? selamat menikmati bangun kas ngapain kamu ada disini seharusnya itu gue yang tanya sama lo ngapain lo disini sama Marik besok dikasih dan amarah gue udah ngorbanin cinta gue untuk kasih supaya lo bisa bahagia sama kasih tapi kenapa lo tegang lo kan semua satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini semuanya dengan menikahkan mereka gawat aku hamiah yang kau sadari sesungguhnya yang kau punya banyakku sebagain cintamu selamat menikmati selamat menikmati